Selamat pagi dan selamat sore kepada yang terhormat Direktur Yayasan Geraha Ibu Ava Atau kita sebut Gray Atau bina yang mewakili Yang kami hormati seluruh panitia Pengurus Yayasan Juga anak asuh yang telah hadir dalam acara ini Yang kami hormati seluruh peserta Yang dirahkan Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah yang telah Berikan rahmat dan karuninya kepada kita Sehingga kita dapat berkumpul Dalam atau hadir dalam acara Webinar Muharram Dengan tema Spirit Hijrah menjadi pribadi yang lebih baik Produktif dan inspiratif Selamat berserta salam Semoga tetap terjelah limpahkan kepada junjunan kita Yaitu Habibana wa Nabiya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada sahabatnya Kepada keluarganya Dan insya Allah kepada kita Sampai umatnya Yang tetap sih memegang teguh ajarannya Hingga yaumil akhir Amin Amin Sebelum itu Saya ingatkan kembali Untuk yang baru bergabung Mohon di Nonaktifkan audionya ya Demi keberlangsungan acara ini Dengan hikmat Seperti itu Ya Mohon di mute dulu Atau di nonaktifkan dulu Audionya Seperti itu Baik Kita lanjut Baik Saya Gina Nurwalidah Yang akan memandu acara yang luar biasa ini Insya Allah Hingga Nanti Untuk memulai acara Marilah kita membaca Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik Untuk selanjutnya Pembacaan ayat suci Al-Quran Yang akan dilampunkan Oleh salah satu Anak asuh kita Yang dari Gda itu Nah Kepada Ananda Layla Disilahkan Assalamualaikum A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi minash shaytanir rajim 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 Amin 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 Baik Selanjutnya Sambutan dari direktur yasan Yang akan Diwakili oleh sekretaris yasan Yaitu Kepada yang terhormat Abi Faib, silakan Muhammad Wa ala alihi Muhammad Amma ba'du Kalau Allah ta'ala Fi kitabin karim A'udhu billahi Lama syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuladzina A'amalut A'kullah haqqa tuqati Wala tamutuna ila wa'antun Muslimah Shadakallah Yang saya hormati Semua pengurus Gerahayat Tim dan wabah Ya sanar Penerbani Terusul Sepira Sarjana Teknik Magister Teknik Selaku Pemateri pada acara webinar Kali ini Yang saya hormati Bapak Ibu donatur Sahabat yatim dan wabah Serta anak-anak rakyat Tim dan wabah Yang saya cintai Alhamdulillah Kita Pandatkan Puji dan puji syukur Dan diantinya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Buang salam semesta Meskipun Di tengah-tengah Masa pandemi Seperti Sekarang ini Kita semua masih diberikannya Nikmat Dan kesempatan Untuk berkumpul Dalam webinar Di sore hari ini Dengan keadaan sehat Walafiat Salat Salam Tau tercurah Limpahkan kepada Junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beserta keluarganya Para sahabatnya Serta pengikutnya Hingga akhir zaman Hadirin yang berbahagia Tak terasa Kita sudah Memasuki 6 hari Di bulan Muharram Di tahun baru hijrah ini Di 1443 Sepatutnya lah Kita bersyukur kepada Allah Karena kita masih diberikan umur Kesempatan dan kesehatan Sehingga kita dapat Memasuki Tahun baru hijrah ini Dengan selamat dan sesat Terat Hadirin yang berbahagia Kami Atas nama Gerah Yatin dan Dua Pak Yayasan Harapan Robani Mengucapkan terima kasih Atas partisipasi Dan dukungannya Dari semua pihak Sehingga Kegiatan ini Dapat tersenggara Kami tidak bisa membalas Dalam bentuk apapun Namun Kami semoga Amal kebaikan Bapak Ibu semua Mendapat Balasan Bahala yang berlipat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kami juga Ingin mengucapkan Selamat datang Kepada semua hadirin Yang telah menyempatkan Atau bergabung Untuk menghadiri Acara webinar ini Dengan tema Spirit Biciri 1443 Dengan lebih baik Produktif Dan inspiratif Semoga Kehadiran Bapak Ibu sekalian Dapat Membawa berkah Baik Bagi Bapak dan Ibu Maupun Bagi kita semuanya Namun Kami pun Mohon maaf Yang sebesarnya Apabila Dalam acara Webinar ini Banyak Sari kekurangnya Semoga Kami dapat Memperbaikinya Di lain kesempatan Hadirin yang kami Ormati Sesuai tema Pada webinar Kali ini Bahwa Spirit Isriah 1443 Adalah Kita lebih baik Berarti Kita harus memiliki Semangat Yang baru Semangat Yang lebih baik Yang lebih Produktif Serta Inspiratif Dan Ibadah-ibadah Kita pun Lebih baik Dari Tahun-tahun Sebelumnya Keimanan Ketahuan Serta ketaatan Yang semakin Meningkat Semakin Luar biasa Meningkatnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak banyak Saya sampaikan Itu saja Yang bisa Kami sampaikan Kurang lebihnya Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Salam Geraha yatim Dan duafa Yaesan harapan robani Lebih peduli Lebih baik Akhir kata Bila tepi Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya persilakan Kepada Kameida Untuk menyampaikan Materi Yang akan Disampaikan Pada Acara kali Silakan Kameida Terima kasih banyak Kak Gina Sudah membuka acara Bismillahirrahmanirrahim Robbis Rohli Sodri Wayasirli Amri Waluk Datta Mili Saniyak Koli Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada yang Terhormat Bapak Ahmad Ripati Dari Geraha Yatim Dan duafa Selaku Pimpinan Yang mewakili Kemudian Kepada Kak Gina Yang sudah Membuka acara Juga Kepada Kakak-kakak semua Yang saya cintai Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirrohbi Alamin Hari ini Kita sama-sama Dikumpulkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak lepas Karena izin Allah Juga karena Kehendaknya Kita bisa Dikumpul disini Mudah-mudahan Acara ini Allah penuhi Dengan berkah Dengan rahmatnya Sehingga Mudah-mudahan Hanya imu bermatat Yang akan kita Peroleh dari acara ini Amin Ya Rabbal Alamin Salawat dan salam Senantiasa terjurah Kepada Teladan kita semua Yang risalah Yang dibawanya Setiap Episode kehidupannya Memberikan peladan Bagi kita semua Memberikan makna Memberikan semangat Dan daya juang Bagi kita Untuk mengaruhi kehidupan Yang mungkin berbeda Secara teknis Tapi insya Allah Beliau sudah Mengajarkan Filosofi Atau landasan Yang bisa kita Pijak Bagaimana Merespon Terhadap Perubahan zaman Mudah-mudahan Kebaikan Juga senantiasa Tercurah Tidak hanya Kepada beliau Tapi juga Kepada keluarga Dan sahabat Biau Yang senantiasa Berjuang Terima kasih Terima kasih Karena sejatinya Tidak ada orang Yang pernah Finish belajar Karena hidup Sebenarnya Mengajarkan kita Untuk terus belajar Begitupun Saya yang hadir Hari ini Juga Masih dalam Proses belajar Mudah Mau diampuni Atau Dimaafkan Apabila ada Kesalahan Yang nanti akan Saya sampaikan Dan sekiranya Ada Kebermanfaatan Itu sejatinya Hadir dari petunjuknya Allah Hari ini Kita akan Sama-sama Meripres Tentang bagaimana Spirit hijrah Kita baru saja Memasuki Tahun baru Hijriah Di bulan Muharrem ini Bulan Yang penuh Kebaikan Yang insyaallah Allah izinkan kita Untuk Menambahkan Value Diri kita Mudah-mudahan Dengan value Yang kita miliki Kita semakin Bermantaat Karena Sejatinya Orang yang paling Baik diantara Kamu adalah Orang yang paling Banyak manfaatnya Sebenarnya Hadis ini Bisa menjadi Salah satu Landasan Kita bertijak Apa yang harus Kita perbuat Kemudian hari Sehingga Tidak ada Muslim itu Mager Muslim itu Hanya pengen Leyeh-leyeh Aja Karena kalau Kita lihat Dari sejarah Atau bahkan Kita lihat Dari doa Yang Rasulullah Bacakan Yaitu Minta Dihindarkan Dari rasa malas Rasa sedih Biasanya Itu ayat itu Berdekatannya Malas dan sedih Artinya Kalau kita malas Kita akan Tentan untuk sedih Maka coba lihat Orang-orang yang mudah Depresi Orang-orang yang stres Rata-rata Dia tidak produktif Makanya Kalau kita ingin Dihindarkan Dari Gangguan mental itu Maka produktif Bahkan di Al-Quran Itu diminta Setelah kita Mengerjakan pekerjaan Yang satu Kita diminta Pekerjaan yang lain Jadi tidak ada waktu Sebenarnya Untuk musim Untuk layih-layih Selain beristirahat Untuk mengumpulkan energi Kalau kita lihat Karena kalau kita lihat Bahkan orang-orang yang susah Seperti Idahnya Rasulullah Tapi di itu pun Ditiru Cara beliau Mengelola waktunya Ditiru oleh Al-Marum Pak Habibi Beliau hanya tidur Empat jam sehari Bayangkan ya Empat jam sehari Kita sama-sama punya 24 jam Buat beliau Empat jam sehari Itu cukup Untuk istirahat Sisanya Untuk mengerjakan Projek Projeknya banyak ya Bahkan banyak sekali Royalty yang beliau Dapatkan Sampai Karena ilmu Yang Allah titikan Pada beliau Saking semangat Yang mengejar ilmu Beliau dapat Warga negara kehormatan Dari pemerintah Jerman Satu blok rumahnya 500 meter Radius Orang gak boleh Lalu-lalang Bayangin Luar biasa Luar Indonesia Di Jerman Dapat privilege Itu gitu Kenapa Karena Beliau Mengaplikasikan Nilai-nilai Quran Ya kan Masya Allah Kisah hidup Beliau gak hanya Dari ilmu duniawi Yang beliau miliki Tapi bagaimana Beliau memaknai hidupnya Berdasarkan Islam Itu Masya Allah Kayak ketampar Bakatnya sekelas Baja Habibi aja Seperti itu gitu ya Bahkan beliau Sempat Ada cerita ya Yang mana Beliau Dapat beasiswa ke Jerman Kompetitor di kelasnya Ada mungkin Yang ke satu itu Selalu Mohon maaf Orang Yahudi Selalu itu Selalu jadi rival beliau Bingung Apa resepnya Jadi beliau tanya Apa resepnya Ternyata mereka berdua ini Setiap malam Membangun tengah malam Untuk belajar Nah beliau bilang Sebenarnya Konsep ini ya Di dalam Islam Itu diajarkan Selat tahajud Dan ini juga saya Belum istiqomah ya Betul sekali Recently itu Apa namanya Anak saya sudah Membangun malam Banget gitu ya Jadi kayak Ini gitu Itu Diaplikasikan sama beliau Beliau ubah Gaya belajarnya Tidak hanya belajar Di tengah malam Tapi juga sambil Berdoa Dan setelah itu Di semester selanjutnya Beliau lah yang juara satu Gitu di kelas Jadi ini sebenarnya Bisa ditiru ya Buat adik-adik Yang masih sekolah Atau kakak-kakak Yang lagi melanjutkan kuliah Gitu ya Ini bisa ditiru Spirit ini Gitu ya Yang Yang ini Tidak lekang Sebenarnya kenapa sih Allah jadikan Rasulullah Untuk dijadikan teladan Bagi kita Kenapa? Karena kehidupan beliau Sudah ditiru Ya enggak Coba Kami ada kemauan ya saya Ya Kehidupan beliau itu Sebenarnya mudah ditiru Kenapa? Sama lah kayak gini Tidak mungkin ya Allah ngasih Satu sosok yang Hidupnya itu Langit dan bumi Sehingga kayak Mustahil kita ngiru Enggak mungkin Allah tahu kapasitas kita Karena Allah tahu Yang menciptakan kita Ya tahu kelemahan kita Bagaimana Makanya hadirnya Rasulullah Ya memang kehidupannya Bisa kita tiru Permasalahan beliau Juga kita hadapi sekarang Misalnya dalam rumah tangga Anak-anak beliau Bahkan Fatimah Yang merasa capek Karena Satu dan nehal Pekerjaan di rumah Bombardir gitu ya Rasulullah sampaikan Insya Allah itu akan Mengurangi rasa lelahmu Itu juga dihadapi oleh Ibu-ibu sekarang Termasuk saya gitu Jadi akhirnya Oh iya kalau capek banget Anak banyak pikir Lagi-lagi dari ya Karena Rasulullah udah ajarin Sekarang Ya saya anak saya Belum sekolah Tapi tetap aja Di rumah aja Kan kita harus ada tools Ya anak Supaya gak bosen Dan lain-lain Dan itu Tugas kita kan Gak hanya anak Ada aktivitas yang lain Yang mana Itu juga Perlu porsi perhatian Sehingga juga Lumayan ya Kayak sandwich Dipepet-pepet Ini-ini gitu ya Tapi ya itu lagi Ingat itu Oh iya banyak Zikir aja Insya Allah Akan kemudahan Karena di dunia ini kan Memang tempat Waktu terbatas Kita harus optimal Maka berbicara tentang produktivitas Kita harus Udah hanya sibuk aja Jadi kemarin Kayaknya nih Banyak banget topik Tentang produktif Selama pandemi Emang kurang produktif Apa sih di rumah Banyak banget Yang kita kerjain Di rumah Ya gak Coba cek kamar mandi Coba cek Misalnya dapur Coba cek Ini banyak banget Yang dikerjain Gak ada istilah mager Karena kita hidup Pasti ada 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 sampah Ya gak Itu yang harus kita beresin Kita hidup pasti ada Berantakan Kemudian itu dari segi Yang kita lihat ya Segi aktivitas kita Juga di rumah Kita sebagai mahasiswa Mungkin sebagai pekerja Atau sebagai anak Sekolah Gitu ya Ada tugas yang diberikan Kita gak bisa Bener-bener resting Gitu gak bisa Kecuali memang Waktunya rest Istirahat Gitu di malam hari Ya Sebelumnya itu Pasti banyak yang bisa Kita kerjain Sebenarnya Saya juga kurang Setu Tujuh Kalau Siapa yang bayar Tagihan kita Kalau kita gak kerja Ya gak Tagihan listrik Air Sekolah anak Itu terus berjalan Meskipun daring Di rumah Tetap Kita bayar uang SPP Jadi sebenarnya Gak ada yang bener-bener Diem Bahkan Perspektifnya Harus kita geser Produktif itu Gak hanya Yang menghasilkan uang Kok Produktif itu Kalau yang kita kerjakan Itu punya Tujuan Karena Apa ya Sama Punya basic Kenapa kita harus bergerak Punya alasan Punya strong why Alasan kuat Kenapa kita harus Mengerjakan itu Alasan kuat Kenapa kita harus Bergerak Melakukan sesuatu Karena Allah Ciptakan kita Bukan jadi Makhluk mager Yang menghasilkan Allah Ciptakan kita Untuk menjadi hamba Allah Untuk menjadi Khalifah Untuk melayani Untuk melayani Melayani Tuhan kita Tuhan kita Yaitu Allah Kemudian yang kedua Sebagai Khalifah Tulit Untuk memimpin Jadi Allah Ciptakan kita Sebenarnya Ingin dijadikan Sebagai pemimpin Yang melayani Bukan kebalikan Pemimpin yang dilayani Kita diciptakan Allah itu harus Melayani Dan memimpin Jadi Pemimpin yang melayani Orang yang kita Pimpin Kemudian Tapi itu semua Tidak akan terjadi Kalau kita Tidak kenal Bagaimana Sistem operasi Dari seorang Pemimpin Operasi pemimpin Apa Kita tidak bisa Dibilang Khalifah Kalau kita tidak tahu Menjadi pemimpin Itu perlu bekal Seperti apa Apakah mager Terus kan Enggak ya Yang namanya pemimpin Standarnya apa Dia punya leadership Bagaimana mungkin Dia punya leadership Kalau dia Tidak melatih Kepemimpinan itu Tidak punya Pengalaman Jam terbang Untuk memimpin Gak mungkin Dia akan punya leadership Meskipun Dia diciptakan Punya misi Jadi Khalifah Jadi pemimpin Gitu ya Sama Misalnya Si Untuk lonceng Tidak Seonggok Besi Sama kita juga Kalau kita manusia Diciptakan Oja di Khalifah Tapi kita tidak beroperasi Selayaknya pemimpin Kita gak bisa Dibilang pemimpin Mungkin kita dibilang Seonggok tanah Seonggok makhluk Gitu ya Gak bisa Dibilang pemimpin Makanya Untuk kita jadi pemimpin Kita harus tahu Bagaimana caranya pemimpin Kemudian yang kedua Kita harus tahu Bahwa dalam produktif Kita gak bisa Menabrak Semua aturan Yang penting Karena kita sebagai muslim Kita harus melihat produktifitas Dari kacamata islam Harus punya value Gak boleh menabrak Segala aturan Karena apa Orientasi kita di dunia Untuk Bekal hidup kita Di akhirat Yang gak Di dunia ini Menjadi wasilah Jembatan Untuk kita meraih Hidupan abadi Di akhirat nanti Jadi artinya Harus ada value Yang kita pegang Saat kita Melakukan aktivitas kita Kita harus tetap jujur Se-se-se-rumit Apapun Sekompleks Apapun Masalah yang kita hadapi Saat kita beraktifitas Harus tetap jujur Kemudian kita harus tetap amanah Ya gak Dengan peran kita Makanya kenapa Jangan merasa hebat sendiri Gitu ya Kadang orang Iya saya ngerjain sendiri Padahal Sekarang tuh udah gak zaman Ngerjain sendiri ya Bahkan kita lihat dari Rasulullah Para sahabat mengerjakannya Collapse ya Istilah anak sekarang tuh Collapse Film Hollywood nih Kalau teman-teman lihat Superman itu udah mati Ya gak Mati Gak ada tuh Superman ya Yang ada digantikan Avenger Collapse Avenger itu Ya gak Avenger itu Collapse Gak hanya satu One man show Enggak Ada beberapa superhero Bergabung Melawan Thanos Ya gak Betul Jadi udah gak zaman Sekarang ngerjain sendiri Karena manusia itu Maksudnya sosial Setiap orang Punya Kelebihannya masing-masing Yang kalau bersatu Itu kekuatannya Lebih kuat Bahkan ada pekatan bilang ya Kebaikan yang tidak Teringan Akan dikalahkan dengan kejahatan Terorganisir Ya jadi artinya Kita harus punya value itu Apa Bekerja secara teamwork Sama di rumah Capek dong ibu ya Kalau ngerjain semua pekerjaannya sendiri Kita juga di rumah Belajar teamwork Ibu bagian masak Misalnya adek-adek disini Kakak-kakak disini Bagian nyapu Ngepel gitu ya Atau buang sampah Ketempat sampah gitu ya Atau mungkin nanti Nyuci piring setelah masak Ibu masak gitu kan Teamwork Kalau hanya satu orang Tadi Kayak Superman Mati Superman Superman is dead Yang film terakhirnya Superman Kakak-kakak mati Jadi Digantikan Avenger Jadi sekarang itu Masanya collapse Dan memang Masanya besar Iya Berjamaah Kalau dalam Islam Kalau Islam Sekarang itu Collapse Collapse Pingsan Kolaborasi Mungkin disini Ada generasi X ya Generasi apa Sebelum X itu ya Yang Ya Generasi X mungkin Yang gak ngerti Apa itu collapse Jadi kira collapse Kita pingsan Enggak Kolaborasi Maksudnya Bahkan ada pepatah Bilang Apabila Kalian If you want to go quick Or if you want to go fast Go alone But if you want to go far Go together Jadi artinya apa Kalau kita ini Bekerja cepat Memang sendirian Tapi hasilnya Gak jauh Hasilnya gak Gak sebaik kita bekerja Secara bersama-sama Jadi jangan anti Terhadap Teamwork Kolaborasi Berjamaah Bahkan kita Hadirnya ini juga ya Gerayatin kan berjamaah Ya Donatur-donatur Masya Allah Semakin Besar Manfaat Dibandingkan hanya satu orang Saja yang berdonasi Berbeda dengan Satusan orang Meskipun donasi sedikit Tapi itu bisa Lebih powerful Sekalikan Ya Juga karena Begitu Saat itu mulai ditinggalkan Ya udah Gampang sekali ya Diporandain sama Kesa pulidi aja ya Kalau hanya satu Gampang dipatahin Tapi kalau Sebaket Se Seikat Itu kan susah ya Matahinnya Sepulidi Itu Nah sama Jadi jangan anti Terhadap itu Kemudian yang ketiga Dalam Islam Kita juga Doa keistirahat Jadi Jangan salah kapra Jangan ikuti Budaya yang bilang Produktif itu Harus kerja terus Gitu ya Bahkan Ini juga yang akhirnya Direvisi oleh Pemerintah Jepang Jepang itu kan Terkenal Kerja keras Kerja keras Sebagai kuda Kerjanya Enggak mengenal Istirahat Bahkan Saking Saking mereka Apa ya Punya Passion banget Entah Passion atau Aturan perusahaan Yang akhirnya Mereka pulang Suka larut Malam Bangun Harus pagi hari Jadi makanya Orang Jepang itu Biasanya pagi-pagi Enggak mandi Malam aja Mandi begitu Nyampe rumah Karena pagi-pagi Sudah seger Sibuk Tapi ternyata Banyak sekali Orang yang Mohon maaf ya Meninggal dunia Karena kelelahan Bayangin Disana tuh Meninggal dunia Karena kelelahan Kelelahan Bekerja Jam kerjanya Karena apa Ternyata Penelitihan Bekerja itu Enggak perlu Lama-lama Bahkan di negara Eropa Di Sweden Kalau saya enggak salah Mereka mengurangi Jam kerja Tapi ternyata Produktivitas itu Bertambah Gitu ya Karena apa Efisien Efektif Dalam waktu sedikit Dalam waktu yang Mungkin lebih kurang Dibandingkan Negara-negara Berkembang Tapi itu Powerful Jadi sebenarnya Dalam Islam tuh Ada waktunya Kita bermain Ada waktunya Kita beribadah Ada waktunya Kita istirahat Dan beristirahat Bisa jadi ibadah Asal apa kita Mau Dengan doa Enggak Enaknya gitu kan Dalam Islam Bismillah aja Kita mau main Turahim sama keluarga kita Nongkrong Misalnya Dalam Ingatnya tadi Turahim Pagi sholat subuh Kemudian Bekerja mencari Nafkah Lebih Lebih Bertenaga Dengan beristirahat Jadi dalam Islam Itu juga boleh Itu gitu ya Kemudian selanjutnya Selain tadi Kita punya tujuan Kenapa kita harus produktif Kita harus dibimbing oleh value Punya value Yang ketiga Ada asupan Karena gak mungkin Kita bisa produktif Kalau kita kurang makan Ya betul sekali Kita gak terjamin Jadi Masya Allah Terima kasih ya Peluat para donat Selama ini Sudah Mempersamai Teman-teman Dari geraha yatim Untuk menyalurkan bantuan Ini juga untuk Nutrisi ya Buat adik-adik Yatim dan duapa Gitu ya Karena apa Gak mungkin produktif Gak mungkin bisa belajar Fokus Kalau perut lapar Jadi Bahkan ada kisah ya Seorang guru Yang dia selalu tanya Ke muridnya Sebelum Mulai belajar Siapa hari ini Yang belum makan Belum sarapan Jadi gurunya selalu Bawa camilan ya Bawa bekal Untuk Muridnya ternyata Masya Allah Di kemudian hari Itu menjadi wasilah Untuk bantuan Kepada gurunya tadi Ini kan Menjadi pelajarannya Buat kita ya Kita gak bisa fokus Belajar Kalau perut kita Kosong Makanya Untuk Fisik kita Harus olahraga Ini juga saya belum Istikomah ya Doakan istikomah Karena banyak males Bagi perempuan ya Olahraga Masya Allah Gak ada yang kajin kok Ini excuse aja Saya males Kemudian yang kedua Nutrisi yang seimbang Apalagi di arah sekarang Alhamdulillah Pandemi ini Membawa perubahan Gaya hidup Yang tadi kita males Sehingga kesehatan Sekarang itu Lebih perhatian Jadi selalu ada Hal yang baik Bahkan dibalik Keadaan yang sangat buruk pun Seperti sekarang Selalu ada hikmahnya Kemudian selanjutnya Untuk akal Apa asupan visinya Dengan belajar Dengan membaca Indonesia ini Kalau gak salah Di tahun 2019 Menurut Apa ya Ada salah satu lembaga Bilang Urutan membaca Tingkat membaca Indonesia itu Di ranking Di ranking ke 62 Dari 70 negara Di dunia Bayangkan Sepuluh besar Paling bawah Ya Atau di UNESCO Bilang Dari seribu orang Hanya satu Yang membaca Coba bayangin Jadi itu Urgennya Tingkat literasi kita Makanya Karena apa Fungsinya membaca Orang yang suka membaca Dia akan punya Critical thinking Yang lebih baik Jadi kalau ada Informasi masuk Dia gak langsung Telang mentah-mentah Dan sebarkan Enggak dia mikir dulu Iya gitu Perasaannya kayak gini Saya kayaknya udah pernah baca Gak kayak begini Kayak ada yang aneh Meskipun Semuanya dikemas rapi Tapi kayak ada feeling Kayaknya gak gini Masa iya Tabayun dulu lah Istilah Betul Jadi bisa menyaring Untuk membaca Bahkan katanya Di Indonesia Itu rata-rata Orang hanya Untuk Ini mau koreksi ya Rata-rata Satu buku Untuk sembilan orang Padahal Di negara lain Setidaknya minimal Satu orang Tiga buku per tahun Kalau di Indonesia Satu buku Untuk sembilan orang Per tahun Ya Kalau Iya Jadi kalau di luar Di negara-negara Minimal lah Indonesia itu Harusnya bisa mengejar Tiga buku per tahun Untuk Satu orang Kalau di Jepang Sudah banyak Kalau gak salah Dua puluhan ya Per orang tuh Baca buku Selama setahun Dua puluh Judul buku Jadi ini adalah PR buat kita bersama Dan jangan lupa Kita gak hanya Akal Kita gak hanya Fisik Tapi ada satu bagian Yang mana Ini adalah pemimpin Bagi diri kita Kalau ini rusak Makanya lainnya Rusak itu hati Hati juga dikasih nutrisi Jangan salah Apa nutrisinya Hati bisa Hati bisa Hati bisa Rusak Rusak bisa Gimana caranya Supaya hati kita hidup Terus bernutrisi Maksudnya Bernutrisi apa Cepat Cepat Ini Masya Allah Teman-teman disini Insya Allah Adik-adik Sudah merutinkan Latu Kemudian Berisi Kiri-kiri Itu adalah Nutrisi Bayangkan Sama rupa Mengatakan Bahwa Kalau rumah Tidak dibaca Seperti kuburan Bayangkan hati kita Apalagi Kalau tidak sampai Mengaji Tidak berjikir Dalam sehari Makanya Kita bisa Diminta Untuk almasurot Tidak hanya Untuk Melembutkan hati kita Untuk melihat Allah Tapi juga untuk Bentuk proteksi Manusia juga perlu proteksi Karena Di sekeliling kita Pasti banyak gangguan Mau kasat mata Dan tidak kasat mata Untuk mengganggu kita Maka ada proteksinya Di antaranya Almasurot Pagi dan Ya Itu salah satu proteksinya Dan juga salah satu cara Untuk kita Memberi nutrisi Pada hati kita Selanjutnya Teman-teman semua Berbicara Inspirasi Inspiratif Adalah haknya Allah Tugas kita Hanya mengambil Part kita aja Tapi kenapa Kok saya sering capek Dalam beraktifitas Coba di cek Jangan-jangan Kita sebagai manusia Diputer-puter Maksudnya apa sih Diputer-puter Maksudnya diputer-puter Di dalam Al-Quran Allah itu jelas Katakan bahwa Manusia itu Bergerak di muka bumi Itu sudah dijamin Di surat khut Ayat 6 Kalau tidak salah ya Sudah dijamin Rezekinya Kita Kadang manusia Saya gitu Dan kita lah Belum tentu Di sini sama Saya Saya kadang manusia Fokus pada rezeki Yang sudah dijamin Mencurah gitu Ngebet banget ya Tapi seharusnya Di Al-Quran Bagaimana kita Merespon Ya biasa aja Karena sudah dijamin kan Tapi Di Al-Quran diminta Kita bersegera Kalau mencari Ampunan Allah Berlari Bahkan kita diminta ya Kemudian kita diminta Berlomba-lomba Bukan lomba-lomba Kayaknya Berlomba-lomba Dalam kebaikan Dimintanya Kita salah memberi fokus Ya enggak Akibatnya Orang defaultnya Allah minta Kita Sebagaimana Ada di Al-Quran Tapi kita otak-atik Kasih Porsinya ke rezeki Ya cepat capek lah Coba dibalik Kita dalam Di surat Al-Jumu'ah Ayat 9 ya Bersegera Setelah kita Sholat Jumu'ah Kita Berlata Apa Bersegera Untuk Boleh bernian Enggak lagi bertambah Tapi kita diminta Bersegera Untuk sholat Panggilan sholat Ini kan dibalik ya Orang malah Ke sholat B aja gitu ya Yang penting rezeki dulu Ya akhirnya capek Kayak mesti Diop Cepat awus Cepat macet Nah barangkali itu yang kita Rasakan gitu Kita kok berusaha produktif Kok tapi capek Gak ada hasilnya Nah jangan-jangan salah memberi fokus Juga ini bahaya Kalau kita dalam Usaha produktif Ingin hasil yang baik Kita harus Berikan fokus pada hal yang tepat Hal yang tepat itu yang kayak gimana ya Yang diajatkan Rasulullah Yang Allah dirimankan dalam Al-Quran That's it Karena Rasulullah bilang ya Kalau kalian tidak ingin tersesat Sampai kapanpun Pegang dua hal ini Al-Quran Sunnahku Udah ini aja Apakannya Jadi kalau kita cari-cari Kebanyakan manusia Kan diambil Al-Quran bilang ya Justru mau buat kita makin sesat Kalau kita ikutin kata-kata orang Yang makin sesat Karena orang itu juga belum tentu benar Iya Bisa aja dia Katanya Kata nenek moyangnya Kata ini Kata itu Tidak kurat Karena manusia ini kan Apa namanya Punya keterbatasannya Mencipta kita yang tahu Makanya kenapa sih Kita harus cari-cari Landasan yang lain Yang padahal Sudah Allah Jembrengkan Melalui Al-Quran Kemudian melalui Sunnahnya Rasul Kemudian Ijihad ulama Yang udah ada Kenapa kita gak ikutin itu aja Supaya hidup kita Tepat Dan terarah Juga terukur Kita udah sejauh Di mana nih Sesuai Allah mau atau enggak Karena Salah satu kunci kesuksesan Kita dalam mengerjakan target Hidup kita Adalah measurement Ukuran Ya sama Kalau teman-teman bikin To do list harian Harus punya indikator Apa indikator teman-teman Check list itu semua Misalnya Teman-teman Sedang Kakak-kakak semua disini Sedang Berbisnis Misalnya Ini mudahnya Berbisnis Ya oke Apa indikator Hari itu Dapat keuntungan Oke misalnya targetnya Kita hanya Profitnya 200 ribu Misalnya ya 200 ribu Tapi hari ini Ternyata kita lihat Penjualan itu Lebih besar Lebih besar Yaitu misalnya Kita dapat 250 ribu Artinya Kita melampaui target kita Dengan penjualan Yang udah ditarik Jadi ada ukuran Harus ada ukuran Bagaimana ukuran kita Sebagai muslim Menjadi produktif Check di ukuran itu Seperti apa Check di hadisnya Rasul Atau sunnahnya Rasul Seperti apa Misalnya Apa Kita Ngin tahu Apa yang membuat Kita Layak Dibilang orang Beriman Oh barangkali Karena Menurut para ulama Apabila amal kita Diterima Salah satu Indukatornya Amalan tadi Menjemput Amalan yang lain Ya Jadi kalau teman-teman Pengen tahu Amalan kita Diterima gak ya Menurut para ulama Salah satu Tanda amalan kita Setelah Mengerjakan amal baik Yang satu Kita dihantarkan Pada amal baik Yang lain Itu Indikator kan Bisa Kita gak ada ukuran Jadi Metodenya Boleh teman-teman cari Di googling Namanya smart Specific M-nya itu Measurement A-nya itu Achievable Mudah diraih Apakah Kita sebagai muslim Surga itu Mudah diraih Karena Allah Sudah Sudah kasih Toolsnya Pada kita Fasilitas Sudah dikasih Kuncinya Kunci jawab Bukan kuncinya Kisih-kisihnya Kisih-kisihnya Supaya masuk surga Karena itu Sebenarnya Kalau kita Fokus pada itu Insya Allah Itu mendatangkan Rahmat Allah Karena sebenarnya Masuk surga Bukan karena amal baik Karena rahmatnya Allah Tapi bagaimana Rahmat Allah datang Kalau kita durhaka Jadi sudah dikasih Kisih-kisihnya Jadi Achievable Masuk surga Achievable Achievable Masuk surga Kemudian Apalagi Sorry M S A R Kemudian Apa Tunggu tuh Earth Specific Measureable Achievable Kemudian R-nya apa Kok saya luka ya Boleh dicari deh T-nya itu adalah Time table Harus dibikin waktu Makanya dalam Islam Eh dalam pepatah Arab Dikatakan waktu ibarat pedang Kalau Kita gak bisa menggunakan pedang itu dengan baik Malah dia yang akan Melukai kita Jadi ada time waktunya Makanya dalam Islam Kita diajarkan disiplin Mulai dari sholat Sholat ada waktunya Gak bisa seenaknya Hmm kayaknya pengen sholat Sumpu nanti deh Di jam 7 pagi Jam 8 aja deh Gitu ya Gak bisa kayak gitu Gitu ya Ada waktunya Gitu Karena Itu melatih kita untuk disiplin Dan itu juga Diaplikasikan Makanya Kalau hidup kita kok masalah terus ya Kok kayak Banyak Kamu Cek Sholatnya Jangan-jangan kita gak menghargai sholatnya Karena Kalau kita sudah Banyak Akan lebih Bukan berarti tanpa Karena masa lama Udah jelas ya Namanya orang hidup Pasti Ini Sama kayak angin Bukan ingin merobohkan pohon Ya Ada satu ungkapan bilang Angin Badai Bukan bertujuan merobohkan pohon Tapi untuk apa Untuk menguji perakarannya Jadi masalah Sebenarnya datang Untuk menguji Tauhid kita kepada Allah Gimana Ya gak Apakah selama ini Hidup kita disantarkan kepada Allah Atau justru kepada manusia Yang usah manusia Belangsap lah Kita yang pernah masalah Tapi kalau kepada Allah Kita lihat dari para Orang-orang sholih Pengalaman sholih Dia akan lebih tangguh Menghadapi masalah Cari solusi Karena Allah itu udah kasih tools Secara Kedokteran aja Di otak kita ada tiga bagian Otak reptil Otak mamalia Dan ada Namanya neokortex Otak reptil itu Fight or flight Gitu ya Pilihannya Jadi kalau kita ada masalah Pilihannya cuma kabur Atau melawan Gitu ya Sama kayak reptil Tapi kan kita gak sebatas itu ya Ada namanya mamalia Otak mamalia itu ada emosi Makanya beda ya Kalau kadal Anaknya diganggu Itu B aja Kalau ibu kadal Anaknya diganggu B aja Karena dia gak punya emosi Jotaknya Tapi kalau anak kucing Diganggu Ibunya ngamuk Ya gak pernah gak Cuma ngelempar batu Atau kecil Ibunya ngamuk dong Iya Iya betul Ibunya ngamuk Gitu Jadi Teman-teman semua Protektif Iya Tapi kan kita gak berbicara Pada ranah emosi aja ya Kita lebih dari itu Ada namanya vortex Di sana Kita dikasih Punya fungsi Untuk Meng-create Bukan jadi creator Tapi meng-create Meng-kreasi Karena yang maha mencipta Itu Allah ya Untuk mencipta Supaya Kita Bisa memberikan solusi Punya daya cipta Gitu ya Manusia Itu sehingga Bisa mencari Solusi Bisa beradaptasi Memberikan Emosi Ya berarti kita belum Mendaya gunakan otak manusia kita dengan baik Cukup sampai mamali aja Gitu ya Kalau manusia Yang sudah digunakan Semua Bagian otaknya Dia harusnya Cari solusi Kenapa masalah itu datang Jangan yang salah saya Apa yang harusnya evaluasi Gitu kan Supaya itu gak terjadi lagi Gitu juga saat kita merancang Aktifitas kita Bukan ah kabur ah males Ah udah Tinggalin aja Ya apa bedanya kita sama Kadal ya Gitu kan Jadi itu Jadi satu pelajaran Selanjutnya Teman-teman Inspirasi adalah Hak negatifnya Tugas kita Menyelesaikan part kita aja Kenapa sih Kita harus produktif Karena kita ingin hidup kita Bermanfaat Yang gak sih Hidup ini hanya sementara Kenapa kita gak isi Yang sementara ini Dengan semaksimal mungkin Kita ingin meninggalkan Legacy Kita ingin meninggalkan Kebaikan Setelah kita gak ada Mudah-mudahan Masih ada kebaikan Yang bisa diteruskan Tapi bagaimana mungkin Kebaikan itu terbentuk Kalau kita gak persiapkan Diri kita Dan orang-orang Sekeliling kita Untuk siap Melanjutkan itu semua Karena umum Gak ada yang tahu ya Sistemnya sistem Cabut Tinggal itu bukan sistem Antri ya Kalau antri Tau lah Saya nomor sepuluh Sepuluh Santai aja Gitu Gak kenal waktu Supaya akhirnya kita baik Memastikan Habit kita Kebiasaan kita Yang kita lakukan Adalah kebiasaan Saya ada langganan Tukang Eh jualan Ibu-ibu jualan Gado-gado Gado-gadonya Paling enak Se-Sidni Gitu ya Itu paling enak Terus saya lagi hamil Lagi ngidam Jadi saya makan itu Itu enak banget Terus dia cerita Ibunya Waktu mau meninggal Kayak udah ngasak Dia bilang Ibunya emang sebelum Sempat sakit Tapi di hari H Waktu mau meninggal Dia lagi duduk Lagi duduk Biasa bantuin anaknya Motong-motong Untuk jualan sayur Jualan tadi Gado-gado tadi Terus dia kayak bilang Gini ke anaknya Kok kayaknya Mama mau meninggal deh Kenapa Kayak gitu Ini kok kayak Ada kan Dicabut nyawa itu Dari kaki dulu ya Dia bilang gitu Ini kayaknya dari kaki itu Udah mulai merayak deh Telan-telan gitu Ke atas gitu Terus orang malah Jangan bercanda gitu Kan anaknya Sebenernya usia Udah gak muda juga Udah 50-an Ibunya mungkin 70-an kali ya Jangan bercanda deh Gitu kan Anaknya gitu Iya bener gitu Ibunya tuh Perbanyak zikir Perbanyak zikir Dia bilang Ini udah mulai naik nih Gitu Kata dia gitu Udah sampai Mungkin perut ya Terus Dia banyak zikir ibunya Banyak zikir Terus gak lama tuh Pisan ibunya Panggil ambulan Emang udah gak ada Jadi kayak Anaknya bilang Memang sepanjang hidupnya Ibunya ini Rajin bersikir Gitu ya Dapet awareness Coba bayangin Kita kayaknya gak sih Dapet awareness Kesadaran bahwa Ini tuh lagi dicabut gitu Iya Biasanya kan Memang kalau sudah Sekadu mau Memang tidak ingat Apa-apa Kayaknya Iya makanya Produktif juga Produktif juga Harus diikat tentang itu Berkesadaran Ya berkesadaran Bersidup ini Sebenarnya untuk Menjemput kematian Maka Yang paling cerdas Yang neraka Rasulullah Yang paling Meninggal Coba Meninggal Tapi gak hanya Ini aja Tapi juga Menanggungan yang terbaik Bersandar Buat sukses Banyak orang Oke gue Hidup ini Hidup ini Ibu Bapak kita Ya Politik balas Ibu Bapak kita Ingin anaknya Lebih berhasil Daripada Beliau-beliau Jadi sukses Terakhir Sukses kita Jadi jangan Egois Egois Dan apa Ini Tadanya Bahwa Sejataan kita Memutut Hari ini Jadi ini Misalnya Bicara Ini Hasilnya Saya Beri Kepada Besar Dan 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 Bahwa Kalau Hasil Produk Itu Karena Hebat Kita Itu Allah Ya Allah Menjadikan kita Merancang itu Semua Makanya Jangan Takabur Kalau kita Menjadi pribadi Oh merasa Produktif Menurut Kisih-kisih Orang yang produktif Kayaknya saya produktif Menurut kisih-kisihnya Jangan Ini semua Karena bantuan Allah Tapi kalau Allah Tidak bantu Secanggih-canggihnya Kita ilmu teknis Kita akan ketemu Masalah non teknis Jadi Jangan lupakan Perihal non teknis Tadi Bantuan Allah Doa Orang tua kita Doa Guru-guru kita Adik-adik semua Di sini Yang Selama ini Alhamdulillah Menerima banyak Bantuan Misalnya Dari para donat Jangan lupa Didoakan Jangan lupa Diingat bahwa Yang kita terima Hari ini Juga adalah Amanah Supaya nanti Kita di posisi Yang lebih baik Kita juga memberikan Jadi itu Estafet lagi Kebaikan yang tersebar Jangan berhenti Kebaikan itu Ada di kita Tapi kita juga Sebarkan Karena yang sebaik-baiknya Manusia adalah Yang paling banyak Bermanfaat Ingat aja Kalau kita mager Apakah mager Banyak manfaat Mungkin awal-awal Pandemi Mungkin ya Tapi kan emang Kita gak benar-benar Magar sih Di rumah Banyak juga pekerjaan Maksudnya Magar mungkin Di rumah aja Bukan keluar Itu bermanfaat Itu Walau alam Bisa Itu aja Yang ingin saya Sampaikan Tapi Saya ingin Menukil Firman Allah Surat Muhammad Ayat 7 Sebagai Kauan Allah beriman Wahai orang-orang Beriman Barang siapa Menolong agama Allah Allah akan Menolongmu Dan menemukan Kedudukanmu Allah tidak melihat Bagaimana Apakah kita sedih Apakah kita senang Dalam Setiap babak Episode yang kita hadapi Tapi yang Allah lihat Bagaimana respon kita Sebagai manusia Saat kita bertemu Kondisi A Apakah kita bersyukur Apakah kita bersabar Itu yang Allah milih Mudah-mudahan Allah bantu kita Untuk menjadi pribadi Yang terbaik Dilayakan Allah Jadi pemimpin Orang-orang bertakwa Di dunia Allah Allah berikan Keimanan kepada kita Secara lekat Kita benci terhadap Kekukuran Dan mudah-mudahan Kita termasuk Umatnya yang akan Mendapatkan syafat Rasulullah Di akhirat Saya kembalikan kepada Bagina Selaku moderator Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menuntut ilmu itu Namunnya sangat bermanfaat Sekali untuk kita Nah sedikit informasi Bahwa Gray ini Apa sih gitu Mungkin ada disini Kakak-kakak Peserta ya Dari Meeting Meeting Atau Dari acara Zoom ini Ya Mungkin barangkali Ada yang belum Tahu apa sih Gray itu Gitu kan ya Kemudian Mungkin kakak-kakak Donatur juga Udah lebih Mengenal lebih dekat Ya Apa dan siapa Gray itu Jadi Gray itu Kak Memiliki Cabang 17 unit Kayaknya seperti itu Ya Dari berbagai Kota Seperti Kota Kuningan Cirebon Makasih Jakarta Surabaya dan Kalimantan Dan Masya Allah Program-programnya itu Insya Allah Bermanfaat Ya Kemudian tidak hanya Mungkin untuk Sebagai wadah Bantu Anak-anak yang du'afa Kemudian anak yatim Yatim Seperti itu Juga acara-cara Seperti ini Program-program yang Insya Allah Sangat bermanfaat Bagi halayak umum Seperti itu Kemudian Untuk selanjutnya ya Tadi kita sudah Mendengarkan Materi Atau motivasi Dari Kemeida Mungkin pada Selanjutnya Atau acara selanjutnya Ada sesi Diskusi Begitu Atau tanya-jawab Tetapi Untuk Mengantisipasi Apa Berjalannya waktu Yang terlalu lama Maka Kita akan Berikan Hanya beberapa Kesempatan Nah Begitu Jadi Kesempatan Bertanya Kira-kira Cukup Tiga Atau Lima Boleh Tiga Aja dulu Kalau kita Lihat Tiga Masih ada Waktu Luang Kita kasih Lima Jadi Untuk Sementara Tiga Dulu Kak Ya Nah Disini Di sesi Tanya-jawab Atau Diskusi Ka-kak Bisa Lewat Chat Atau Juga Nanti Di Unmute Dulu Baru Nanti Setelah Menyampaikan Pertanyaannya Kemudian Di Non-aktifkan Kembali Audionya Baik Dimulai Dari Sekarang Ada Sementara Tiga Pertanyaan Dulu Barangkali Ada yang Mau Bertanya Silahkan Ya Sampai Kecailah Pertanyaan Selingkat Padat Mungkin Dari Kak K Dari Kak kandonatur ataupun serta yang lain dari adik-adik juga mungkin barangkali ada yang ditanyakan mungkin untuk menggali lebih dalam ya ilmu yang telah kita dapat dari Kameida barangkali silahkan ada nah karena ini untuk tanya jawab ada tiga menit lagi waktunya karena dari itu untuk kakak-kakak semua barangkali ada yang bertanya ada Kameidanya secara langsung ada yang mau bertanya silahkan barangkali tidak ini lewat audio bisa di chat nah ada satu kak saya mau tanya kak ini dari Aulia Sunario ya saya mau tanya kak bagaimana mengatasi mager di masa PPKM nah yang pertama mengatasi mager ya dari Kak Aulia Sunario kemudian ada juga dari Gatot ya dari Kak Gatot pertanyaannya bagaimana cara kita istiqomah ketika sudah berhijrah istiqomah setelah berhijrah ada satu kesempatan lagi ya karena selain imun yang menurun kadang iman ikutan turun wah ini ya kemudian ada siapa lagi ini kalau iman turun nah sama itu ya istiqomah dari Kak Abdurrahman Daulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam bagaimana menjadi pribadi yang produktif dan inspiratif di masa pandemi nah ini udah tiga ya yang terakhir dari Kak Abdurrahman yaitu pertanyaannya menjadi bagaimana menjadi pribadi yang produktif dan inspiratif di masa pandemi baik sudah kita dapatkan tiga penanya ya Kak langsung saja mungkin dijawab sama Kameida seperti itu dari pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana sih cara mengatasi mager di masa pandemi ini atau di masa PPKM ini oke cara mengatasi mager gampangnya lihat aja tagihan tagihan listrik tagihan air tagihan sekolah anak gitu ya itu paling gampang deh kita boroboro mau mager yang ada nanti kita dikejar-kejar ya di blokir kita gak dapat air kita gak dapat listrik ya itu paling gampang kemudian itu yang paling gampang sih secara lita realistis aja gitu bil itu terus berjalan kita mau makan apa dong kalau kita gak gak beraktifitas ya gak atau bahkan kalau adik-adik sekolah misalnya belum bekerja belum punya tanggungan terus gimana sekolah mau drop out selama pandemi kan gak ya kita harus tetap kerjain tugas-tugas meskipun kita ada di rumah jadi boroboro ada kepikiran mangar itu aja konsepnya sebenarnya respon kita tergantung bagaimana knowledge kita yang kita punya gitu ilmu yang kita punya pengetahuan yang kita punya tentang hal itu seberapa gitu kalau kita tahu bahwa di dunia ini kita bukan diminta untuk istirahat tapi kita diminta untuk menyebar manfaat maka kita lihat ya para pejuang-pejuang bahkan Jendral Sudirman dalam keadaan sakit berat beliau ditandu untuk apa untuk merancang strategi makanya jangan kalah dong ya gak jangan kalah Jendral Sudirman loh beliau tuh luar biasa Masya Allah beliau sakit keras sampai ditandu tetap tidak mau berhenti untuk memperjuangkan gitu ya memperjuangkan di apa Indonesia gitu supaya lepas dari penjajahan kita lakukan kemerdekaan makanya spirit pejuang itu harus kita miliki karena apa kalau kita menganggap hidup ini penting pandanya adalah kita berjuang di dalam kehidupan ini tapi kalau menganggap hidup gak penting ya it's okay gak usah berjuang yaudah gimana hasilannya aja jadi itu tergantung tergantung bagaimana kita memberi makna dalam hidup kita makanya makna itu bisa salah kalau kita tidak punya keilmuan yang tepat kalau kita punya keilmuan yang tepat sesuatu yang dianggap penting sama kalau sudah berumah tangga tandanya kita menganggap rumah tangga kita penting kita abis-abisan mempertahankannya ya enggak tapi kalau kita menganggap penting ya bodo amat ganti lagi aja gitu ya ya enggak jadi tandanya kita menganggap hidup ini penting kita tuh berjuang dan itulah kemuliaan kita disitulah kemanuan manusia kalau dia berjuang kalau manusia gak mau mulia gak usah berjuang bea aja kan kita diajarkan untuk outstanding jadi pribadinya outstanding dalam akuran apa caranya Allah firmankan di surat Ali Imran ayat 110 ya Allah firmankan bahwa umat terbaik adalah umat islam asal syaratnya apa beriman kepada Allah mencegah kemungkaran berbuat baik mengebar kebaikan nah kalau aktivitas kita gak ada disitu ya gimana kita mau outstanding jadi itu kisih-kisihnya dari Allah supaya hidup kita outstanding dan tadi ya orang yang mager di doanya Rasulullah itu malas dan sedih miscaya orang yang banyak mager sering sedih coba orang yang patah hati di kamar aja miscaya makin menikmati patah hatinya broken heartnya itu makin menikmati makanya kalau almarhum almarhum didi kempot nyanyi itu bagusnya dulu paling dasyat di resapi apa sih nama istilahnya istilahnya fansnya itu nangis itu ya Allah segitunya ya Allah nangisnya kasihan sih tapi kalau kita produktif itu adalah babak hidupan kita gak dapat bersama dengan orang kita inginkan tapi Allah rencana akan gantikan di waktu yang terbaik that's it ya kemudian yang kedua untuk pertanyaan kedua itu aja jadi seberapa penting hidup menurut tadi siapa yang nanya Kak Gatot istiqomah setelah berhijah oh bukan yang tadi magar yang magar nih oh dari ke Aulia oke saya tanya Aulia seberapa penting hidup buat Aulia kalau sangat penting maka berjuang gak ada pejuang yang magar segala pejuang itu beraktifitas dia membuat strategi dalam hidupnya memetakan kehidupannya mau kayak apa masalah yang akan dihadapi apa gitu ya itulah pejuang jadi kalau hidup ini penting maka berjuanglah kemudian selanjutnya gimana kalau istiqomah ini juga pertanyaan iman lagi turun kemudian juga ini saya mencoba menjawab mudah-mudahan bisa diterima gitu selanjutnya apa lagi iman lagi turun oke ini sama ya gimana kalau iman lagi turun kemudian gimana supaya istiqomah kemudian selain iman turun kadang-kadang iman turun ini adalah pertanyaan yang sama jadi yang pertama sadarilah bahwa istiqomah itu bukan karena kita berilmu tidak karena izin Allah jadi yang pertama minta berdoa kepada Allah ada doanya nanti di sujud akhir atau sebelum salam bisa berdoa jadi berdoa itu ya semoga Allah tetapkan kita kepada agama ini karena sejatinya tidak ada bencana yang lebih besar selain bencana terhadap keimanan kita yang lain itu bencana kecil aja yang bencana besar itu adalah kalau itu menipa iman kita jadi berdoa itu kemudian ini kedua caranya gimana tentu berilmu cari ilmunya belajar dari banyak para asatis guru-guru yang mengajarkan ilmu-ilmu yang sati belajarlah dari beliau-beliau dan itu banyak banget tinggal apa kita mau gak mengalokasikan waktu mau gak menginvest waktu kita atau bahkan kita mau gak menginvest uang kita untuk mendukung guru-guru kita untuk memperlebar memperluas jangkauan dakwahnya jadi disitu ya tantangannya kalau hanya sekedar mau hanya sekedar bermimpi ya seperti pepatah cina kalau gak salah bedanya bedanya mimpi dengan melamun adalah mimpi itu pakai action kalau melamun gak pakai action diam aja saya pengen ini saya pengen itu ngelamun tapi kalau namanya mimpi kalau mimpi ada eksekusinya ada actionnya jadi itu kemudian yang ketiga berkumpul dengan orang-orang yang soling orang-orang selagi penting banget ya menjadi salah satu booster kita kalau kita dari keadaan lemah manusia itu gak gak selalu super gak selalu on on track gak selalu ada momennya kita agak lelah agak ngiring-ngiring mungkin agak kesini kalau kita punya sahabat-sahabat yang soling insya Allah mereka akan mari kita lagi pada track yang seharusnya kita lewati kemudian yang terakhir adalah evaluasi karena tidak ada perencanaan yang baik tanpa evaluasi evaluasi kenapa kita bisa kayak gini nah perbaiki di bagian itu di bagian itu kemudian kemudian Tadi insya Allah sudah terjawab ya karena mungkin waktu juga sudah habis gitu ya lain kesempatan baik semuanya mari sama-sama kita tundukkan hati dan pikiran kita kepada Allah seraya bermohon kepada Allah semoga di tahun yang baru ini Bumbang Islam 1443 Hisriah sesuai dengan tema yang hari ini Spirit Muharram 1443 Hisriah kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi Allahumma salim ala wa habibina wa syafina wa barimina dukhina wa hawlana amat wa salim wa rafiallahu ta'ala angkuli sahabatu rasul lillahi ajba'in amin 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 selamat menikmati terima kasih 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 mungkin terima kasih 1 1 terima kasih terima kasih